Nah, bila Anda tertarik, ada sebuah tempat makan nikmat di Kudus, Jawa Tengah. Di sini, Anda bisa menikmati garang asam yang gurih dan masih mengepulkan asam. Apa menu makan Anda hari ini? Bagaimana kalau Anda coba garang asam? Makanan yang satu ini biasanya berbahan dasar ayam. Garang asam dikukus dengan beraneka macam bumbu termasuk tomat sayur dan belimbing luluh serta cabai rawit yang akan memberikan cita rasa asam dan pedas. Masakan khas perwodadi ini mungkin terdengar asing bagi Anda, tapi sekali mencoba bisa jadi Anda ketagihan. Nah, bila Anda tertarik, ada sebuah tempat makan nikmat di Kudus, Jawa Tengah. Di sini, Anda bisa menikmati garang asam yang gurih dan masih mengepulkan asam. Sudah 11 tahun, rumah makan kecil ini menyajikan garang asam sebagai menu utamanya. Rasanya yang khas membuat pembeli selalu memenuhi tempat ini, termasuk pada jam makan siang. Bahkan, tak sedikit yang menjadi pelanggan tetap di sini. Salah satunya adalah tias. Karyawan swasta di Semarang ini selalu menyempatkan diri menikmati kelezatan garang asam. Lumayan sih ya, tapi belum tentu sebulan sekali sih. Untuk memenuhi kebutuhan warungnya, setiap hari karyawan seriati harus memotong 200 ekor ayam kampung. Jumlah yang relatif banyak bukan? Cabai rawit, bawang putih, dan tomat yang dipergunakan pun tak kalah banyak. Bahkan bisa mencapai belasan kilo. Bahan-bahan tersebut nantinya akan diolah menjadi lebih dari 800 bungkus garang asam. Nama garang asam sendiri sengaja diciptakan sebagai penanda rasa masakan ini. Membuatnya kan digarang, kan? Nanti enggak direbus, dikukus. Jadi saya ambil nama garang asam itu karena enggak direbus. Semuanya kan hari mentah, harus dikukus. Setiap hari, ibu tiga anak ini menyempatkan diri untuk terjun langsung membungkus garang asam. Demi menjaga kualitas rasa, seriati tidak sembarang memilih bahan-bahan masakan garang asamnya. Dia hanya menggunakan ayam kampung yang terkenal gurih. Tomatnya pun harus tomat sayur supaya rasa asam masakan benar-benar harf. Bahkan cabai rawit pun khusus didatangkan dari daerah Rembang, Jawa Tengah. Cabe-nya itu kalau pakai cabai, seharusnya ya mbak kalau musim ya, itu pakainya harus dari Rembang. Tomat pun dari Rembang. Ya memang khas tomat masakan, tomat apa, cabai masakan itu biar bisa bersih buat masak. Terus perusnya bisa pas. Kalau pakai cabai yang dari Bandungan itu kalau buat masak, mbak, masakannya biru, enggak bisa bersih. Semua bahan-bahan ini dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus dalam panci dengan bahan bakar kayu. Supaya daging lunak dan bumbu meresap, menu yang satu ini harus dikukus selama 2-3 jam.